Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kalian bertemu kembali dengan Bunur Hayati dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 di semester yang pertama. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan belajar bersama-sama dengan materi menghafal surat Al-Fala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan pelafalan surat Al-Fala dari guru, beserta diri kemampu melafalkan surat Al-Fala dengan benar. Yang kedua, dengan melafalkan surat Al-Fala secara berulang-ulang, beserta diri kemampu menghafalkan surat Al-Fala dengan lancar. Nah, anak-anak, kalian masih ingat surat Al-Fala ada berapa ayat ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, betul. Ada lima ayat. Ada berapa ayat? Ada lima ayat. Apa artinya Al-Fala? Ada yang masih ingat? Ya, Al-Fala artinya waktu subuh. Al-Fala artinya waktu subuh. Kapan kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fala? Ya, surat Al-Fala boleh dibaca ketika kita sedang sholat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita itu disunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya boleh surat Al-Fala. Nah, kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Fala itu sebelum tidur. Kita itu memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan. Sehingga kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fala sebelum tidur. Nah, sekarang kalian perhatikan nanti ya lafal surat Al-Fala yang akan dicontohkan oleh bu guru. Kalian simak dulu, kemudian nanti kalian ikuti bersama-sama dari rumah kalian masing-masing ya. Nah, bu guru akan melafalkan surat Al-Fala. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Minash Shaitan Ar-Rajim Minash Shaitan Ar-Rajim Nanti kalian dari rumah dilafalkan ya secara berulang-ulang supaya cepat hafal Nah yuk sekarang kita mau bermain tebak ayat Supaya kalian itu lebih terampil dalam hafal surat alfala di tiap-tiap ayat Nah sekarang bu guru akan menunjukkan ayat nanti kalian tebak ya Coba bu guru baca ya Ayat yang keberapa ini ya? Ada yang tahu? Bu guru ulang lagi Ayat yang keberapa ya? Ya ayat yang ketiga betul Nah selanjutnya bu guru akan tunjukkan ayatnya Wa min syariha sidin ida hasad Wa min syariha sidin ida hasad Ayat yang keberapa itu ya? Iya betul ayat yang kelima Ayat yang terakhir ayat yang kelima Selanjutnya kalian lihat Qul a'udhu bi robbil falako Qul a'udhu bi robbil falako Ayat yang keberapa ini ya? Ada kata alfalaknya Ya Ayat yang pertama Ayat yang kesatu Nah masih ada dua ayat lagi ya Kita bermain tebak ayat Lihat ayat selanjutnya Bu guru ulang Ayat yang keberapa ini ya? Ayat yang paling pendek Iya betul ayat yang kedua Ayat yang kedua Masih ada satu ayat lagi yang belum ditebal Perhatikan Wa min syariha sidin nafasati filau uqad Bu guru ulang lagi Wa min syariha sidin nafasati filau uqad Itu ayat yang keberapa ya? Iya betul ayat yang keempat Nah dengan kalian kita bermain tebak ayat Insya Allah kalian akan lebih terampil dalam Menghafal ayat-ayat surat alfalak Nah anak-anak sekarang yuk kita menghafal surat alfalak Dari ayat 1 sampai 5 A'udhu billahi min ashaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu bi-rabil falak Min sharr ma khalak Wa min sharr ghasikin iza waqab Wa min sharrin nafasati filauqad Wa min sharrin nafasati filauqad Wa min sharrin nafasati filauqad Semoga kalian mudah ya di dalam menghafal Dan insya Allah bahkan mungkin kalian juga sudah hafal surat alfalak Karena ini mungkin sudah kalian dapatkan Ketika kalian sekolah di TK, di PAUD, bahkan di pembelajaran Nah anak-anak setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Yaitu dengan materi melapalkan menghafal surat alfalak Maka sebagai tindak lanjut Bu guru akan memberikan tugas Tugasnya yaitu kalian hafalkan surat alfalak Kemudian kalian rekam dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya Selamat menghafal Nah anak-anak sebelum bu guru tutup pembelajaran kali ini Kalian perhatikan, kalian simak pesan-pesan dari bu guru ya Yang pertama, tetap dan rajin semangat dalam belajar Tetap rajin dan semangat dalam belajar Walaupun kalian belajar dari rumah Kalian harus tetap semangat dan harus rajin Yang kedua, kalian laksanakan sholat lima waktu ya Itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai orang Islam Nah kalau kalian masih kecil sudah dibiasakan untuk berlatih sholat Insya Allah nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah balik, sudah dikenakan hukum wajib Kalian sudah terbiasa dan lebih mudah ya Kemudian yang ketiga, patuhilah dan hormatilah orang tua, bapak ibumu di rumah ya Yang keempat, jagalah kesehatan dengan cara patuhi protokol kesehatan Dimanapun kalian berada ya Dan makan, istirahat yang cukup Dan kita harus banyak-banyak berdoa Kepada Allah, semoga kita selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah anak-anak demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Marilah kita akhiri, kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh